Pemirsa, Anda mempunyai selang yang putus atau terpaksa diputuskan karena melintir sehingga aliran air di dalam selang terhambat hingga harus disambungkan kembali. Ini pipa yang putus dengan diameter yang sama akan kita sambungkan sehingga dapat berfungsi kembali. Ini kalau kita paksakan begini tentu tidak bisa ya harus kita cari upaya lain supaya kedua selang ini bisa kita sambungkan kembali dan dapat berfungsi dengan baik dan tidak bocor serta sambungannya kuat. Nah, beginilah caranya. Kita harus membakar dulu salah satu bagian dari selang yang akan kita sambungkan. Beginilah cara menyambungkannya. Sedikit kita paksakan ya agar selang satu masuk ke bagian selang lainnya. Nah, sudah tersambung pemirsa? Memang sudah tersambung, tapi kekuatannya ini sebenarnya tidak ada. Jika ada tekanan air, maka sambungan ini akan dapat terlepas. Kita coba dengan menarik ya kedua bagiannya. Nah, sangat mudah terlepas. Memang mudah terpasang setelah kita sambungkan tadi. Tapi mudah sekali terlepas. Kita harus mencari cara agar sambungan ini ya, dua selang ini dapat tersambung, tapi sangat kuat dan tidak bocor. Nah, begini caranya. Kita harus membuat dahulu lem untuk penyambungnya. Ini kita gunakan lem korea. Kita teteskan beberapa tetes. Secukupnya, kira-kira saja. Nah, setelah kita tuangkan lem ke dalam tempatnya. Kita campurkan dengan ini, stereofoam. Kita potong kecil-kecil ya, Pak Bersa. Stereofoam ini nantinya akan larut. Dan akan menyatu dengan lem korea tadi. Setelah kita peroleh lem yang kental. Kemudian, kita akan pergunakan sebagai lem penyambung dari selang yang akan kita sambungkan. Kita beri lem. Kita buat rata ya, Pak Bersa. Supaya nanti tidak ada celah-celah yang memungkinkan air mengalir dari celah tersebut. Nah, setelah merata. Kita sambungkan kembali. Ya, begini sambungannya. Ini hanya beberapa senti. Tapi kalau sudah mengeras, akan kuat sekali. Ya, kita tunggu beberapa saat. Nanti akan kita coba dengan menarik sekuat tenaga. Kita pelintir. Sampai sejauh mana kekerasan daripada sambungan tadi. Terlepas atau tidak. Ya. Kita tunggu. Nah, ternyata sudah mengering pemirsa lem yang kita buat tadi. Ini keras. Tapi agak elastis. Nah, sekarang mari kita coba kekuatan dari sambungan tadi. Kita tarik sekuat tenaga. Ternyata kuat sekali, pemirsa. Ya. Dan sambungan cukup rapi. Hampir tidak terlihat bahwa itu adalah sambungan. Kalau secara umum ya. Ini bagus sekali. Ya. Cara yang efisien. Tidak memerlukan biaya banyak. Ya. Ini kuat sekali, pemirsa. Ini kita coba pelintir ya. Malah. Malah bagian yang lain yang. Apa. Bengkok. Ya. Ini bagus sekali, pemirsa. Dan ini tidak akan bocor. Karena yang ada di pinggir sini. Juga lem di antara dua selang tadi. Cukup mengisi rongga-rongga sambungan. Sehingga tidak ada kemungkinan untuk air bocor dari sana. Nah. Silahkan dicoba cara penyambungan seperti ini. Semoga berhasil. Dan semoga tos selang yang kita sambung ini kuat. Ya. Terima kasih.